Breaking News, BBM campur air di SPBU Marissa Gorontalo, sejumlah mobil konsumen dilaporkan rusak. Sejumlah kendaraan konsumen mengalami kerusakan akibat dugaan bahan bakar minyak, BBM, yang bercampur air di stasiun pengisian bahan bakar umum, SPBU, Marissa, Kabupaten Pohuato, Gorontalo. Kejadian ini dilaporkan terjadi sejak Senin, 4 November 2024. Beberapa pengendara melaporkan kendaraan mereka mendadak mogok dan sulit dihidupkan sesaat setelah mengisi BBM di SPBU tersebut. Beberapa kendaraan bahkan sampai diderek ke bengkel mobil yang ada di wilayah ibu kota Bumi Panwa tersebut. Dugaan sementara, BBM yang dibeli para konsumen tercemar air sehingga memicu kerusakan pada mesin mobil. Edi Narsen saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa BBM campur air tersebut. Menurutnya, tangki penambung BBM subsidi kemasukan air. Pengawas SPBU Marissa itu mengungkapkan bahwa memang wilayah tersebut diguyur hujan sejak Senin pagi. Yang terisi air ini tangki khusus yang jalur mobil, jika tanya. Gara-gara itu, kata Edi, pihaknya pun menutup sementara pembelian BBM jalur mobil. Pelayanan difokuskan pada sepeda motor. Sejauh yang ia ketahui, ada setidaknya empat kendaraan yang mogok usai mengisi BBM di SPBU tersebut. Tetap kita akan tanggung jawab, ia tegasnya. Dikutip dari situs resmi Honda, air dan bensin adalah dua zat yang tidak bisa bercampur. Keberadaan air dalam bensin dapat menimbulkan berbagai masalah serius bagi kendaraan. Air dapat menyebabkan korosi pada tangki bensin, saluran bahan bakar, dan komponen mesin lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan permanen. Air yang tercampur dengan bensin dapat mengganggu proses pembakaran di dalam mesin. Hal ini dapat menyebabkan mesin tersendat, kehilangan tenaga, dan bahkan kerusakan pada komponen mesin. Air dapat menyumbat filter bahan bakar, sehingga aliran bensin ke mesin terhambat. Hal ini dapat menyebabkan mesin mogok dan performa kendaraan menurun.